Halo semua, baiklah kali ini kita akan membahas suatu kelainan pembuluh darah yang ada di otak yaitu suatu penyakit yang dinamakan dengan aneurisma serebral Nah mungkin untuk sebagian orang penyakit ini masih terdengar asing Apa sih itu aneurisma serebral? Aneurisma berasal dari bahasa latin yang artinya dilatasi Aneurisma merupakan kondisi yang abnormal di mana terjadi dilatasi atau pelebaran secara lokal pada dinding pembuluh darah yaitu 50% dari diameter semula Untuk epidemiologi dari penyakit ini, 6 juta orang di Amerika Serikat memiliki aneurism atau aneurisma tidak pecah yaitu 1 dari 50 orang Sedangkan tingkat kejadian pecahnya aneurisma ini sehingga mengakibatkan subaranoid hemorragic atau SHA yaitu sekitar 8-10 dari 100 ribu orang per tahun Untuk prevalensi pria dibandingkan wanita Wanita lebih banyak terkena penyakit ini dibandingkan pria dengan rasio 3 banding 2 Kemudian untuk etiologi dari aneurisma ini Pertama kongenital yaitu adanya kecacatan pada lapisan dinding pembuluh darah Yang mana pembuluh darah seseorang tersebut cenderung lebih tipis dibandingkan pembuluh darah Rasio orang normal lainnya yang akan mengakibatkan terjadinya Benjolan atau gambaran seperti balon pada pembuluh darah tersebut yang lama-kelamaan akan pecah Sehingga timbulnya aneurisma Kemudian arteriosklerosis atau plak pada pembuluh darah Hipertensi Emboli seperti pada arterial myxoma Infeksi yang disebut dengan mesotic aneurism Kemudian traumatik juga dapat menyebabkan seseorang terkena aneurisma Ini merupakan macam-macam bentuk dari aneurisma yang ada di pembuluh darah Pertama aneurisma sakular Ini merupakan aneurisma yang sering terjadinya ruptur Kemudian aneurisma fusiform Kemudian aneurisma disange Untuk ukurannya ada aneurisma small aneurism Ukurannya kurang dari 5 mili Kemudian medium aneurism Ukurannya 6-15 mili Large aneurism Ukurannya 16-25 mili Giant aneurism Ukurannya lebih dari 25 mili Kemudian untuk lokasi dari aneurisma cerebral Ini ada gambaran dari otak anterior maupun posterior Kemudian ada dari gambaran circle of willis Biasanya aneurisma cerebral ini sering terjadi pada circle of willis Kemudian untuk lokasi tersering berada pada bagian otak posterior Sebanyak 85% kasus aneurisma cerebral terdapat pada bagian posterior sisanya di bagian anterior Untuk tanda dan gejala Apabila aneurisma tersebut ukurannya masih kecil Dia hampir tidak memunculkan gejala neurologi sama sekali Namun apabila aneurisma tersebut berukuran besar dan menekan jaringan otak sekitar Dapat memunculkan gejala-gejala neurologi Contohnya seperti sakit kepala Dilatasi pupil Penglihatan kabur atau ganda Nyeri di atas atau di belakang mata Kelemahan pada anggota tubuh atau parese Pada aneurisma cerebral yang pecah Biasanya akan menyebabkan perdaraan subaranoid Gejalannya seperti Sakit kepala hebat Penurunan kesadaran Mual atau muntah Kaku pada leher Penglihatan kabur secara tiba-tiba Nyeri di atas atau di belakang mata Gangguan motorik Potophobia Kemudian pemirsaan penunjang yang dapat dilakukan Untuk mengetahui apakah seseorang tersebut menderita aneurism Pertama CT scan kepala CT angiografi Angiogram Maupun MRI dan MRA Untuk penata laksanaannya Apabila aneurisma tersebut belum pecah Terapi konservatif merupakan pilihan yang terbaik Untuk pasien yang terutama pasien usia lanjut Atau memiliki kondisi lemah Dan pasien memiliki aneurism kecil Atau di bawah 7 mm Terapi konservatif yang dapat dilakukan adalah Merubah gaya hidup atau lifestyle Mengurangi makanan yang dapat menyebabkan Plak atau arterisklerosis pada pengguluh darah Jika aneurisma berkembang menjadi besar Maka dapat dilakukan tindakan operatif Dan endopaskular Kemudian penata laksanaan lain Aneurisma dengan cara coiling dan onyx HD500 Proses coiling ini dilakukan secara mikrosergery Nah itu prosesnya hampir sama dengan cara Pemasangan ring jantung Kita memasukkan Kateter melalui arteri femoralis Kemudian Langsung menuju sumber terjadinya aneurisma Setelah ditemukan kantong aneurisma Dilakukan coiling Agar kantung tersebut tidak pecah Dan menyebabkan Perdarahan subaranoid Bisa juga dengan teknik Onyx HD500 Onyx HD500 adalah cairan yang akan membeku Ketika kontak langsung dengan darah Onyx HD ini disuntikan melalui mikrokatheter Di dalam kantung aneurisma Dan membeku di dalam kantung aneurisma tersebut Pada onyx HD500 Kita lakukan observasi selama 6 bulan pada pasien Untuk memastikan posisi onyx tersebut tidak berubah Sehingga dapat menyebabkan Sumbatan atau emboli pada pembuluh darah Kemudian ada teknik operasi terbuka atau clipping Pada teknik operasi ini kita melakukan Kraniotomi Atau membuka Tulang tengkora Dimana kita melakukan Klem Atau penjepitan langsung pada Pembuluh darah yang mengalami aneurisma Sehingga Pembuluh darah tersebut tidak pecah Dan pada teknik operasi ini Setelah Klem dipasang Klem tersebut dibiarkan Seumur hidup Berikut ada beberapa komplikasi Yang diakibatkan oleh aneurisma serebral Pertama Hidrosepalus Apabila terdapat banyak darah Bercampur dengan cairan cerebrospinal Maka dapat menghambat jalannya cairan cerebrospinal Sehingga tekanan di dalam otak meningkat Kemudian Faso spasme Dan perdaraan berulang Apabila Teknik operasi yang dilakukan tersebut Tidak berjalan dengan baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih